Terima kasih Terus ketemu lagi nih berasa muda kembali nih Dan memang rasanya muda terus Tapi pas ngeliat anak Anak udah gede juga gitu kan Udah mulai dewasa gitu kan Dia gak terasa hidup nih ya Yang pasti sebagai orang tua Ya aku juga selalu berusaha dan berupaya untuk memberikan contoh yang baik Untuk anak bisa memijakan kakinya ke lebih baik lagi Seperti itu sih Berasa dewasa Baru 15 Udah lagi begar Mungkin 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 iya mungkin tidak Mungkin iya mungkin tidak Tapi kalau kamu senti gimana? Ada keinginannya pengen apa sih sebenarnya? Keinginan? Ya insya Allah Pengen keluar di luar negeri juga Insya Allah Kalau buat Pendidikan ya Kalau buat pendidikan insya Allah mau keluar di luar negeri Sudah Pengen ngambil apa Terus Negaranya mana Sudah Sudah Ya ngomongnya sih Kemarin Ya udah lama sih ngobrol pengen ke Jerman Cuman Ibunya kan Karena memang kita ada keluarga di Belanda Udahlah Kamu di Belanda aja Jadi ada keluarga disana Pengennya ngambil apa Kemarin sih sempet Aku tawarkan Untuk Masuk ke akpol ya Karena sudah ada yang bimbing juga Anaknya gak bisa dipaksakan Kalau aku sih lebih bebas-bebas aja Dan kebetulan nyelutup anaknya Lebih seneng ke IT Gitu kan Terus ke IT yang bagus mana Gitu kan Terus Nelutup ada Jerman Terus Kalau Jerman kayak ngeblank banget Kita ini gitu kan Walaupun ada yang nuntun disana Cuman kalau di Belanda kemarin baru ngobrol ya kaya Ngobrol Di Belanda kan banyak keluarga disana Omahnya juga disana kan Saudaranya di Belanda Jadi ada yang bimbing disana gitu Ada keluarga gitu Kalau Ibunya sih lebih sepakat di Belanda Tapi ya gimana anaknya nanti Kan baru mau was kelas 2 Cuman persiapannya memang harus dari sekarang Artinya berat gak sih Ngelepas anak Sekolah jauh Ya sadar kamu Pastilah Pasti Kemarin ini kan baru pulang dari Pondok Lagi SMP ini tuh kan di Pesantren Gitu Waktu Nganterin anak ke pesantren ini berat banget Dan berasa banget bahwa Ya gak tau Pokoknya rasanya tuh kayak ngebuang anak Waktu itu gitu Tapi ya Lama kelamaannya aku harus berpikir bahwa anak juga punya Punya pilihan hidupnya sendiri dan dia harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Dia harus menjadi manusia yang kuat gitu kan Atas dirinya sendiri gitu kan Orang tua hanya memberikan spirit dan memberikan modal Edukasi-edukasi yang punya nilai-nilai leluhur dan Mendoakan yang terbaik Kedua seni gak sih ya? Kedua seni sih mengarahkan tidak Tapi kan karena lingkungannya memang ibunya Senang nyanyi gitu kan Keluarga senang nyanyi Aku juga nyanyi gitu Mau gak mau dia juga kan akhirnya Menyukai bidang seni ya gitu Dia nyanyi juga Dia main drum juga Main gitar juga Di rumah kan ada alat-alat juga Jadi dia senang banget gitu Dan beberapa Ini sih dia kadang nyanyi gitu Dan ikut-ikut lomba juga Kamu kemarin juga ya? Selamat lomba di Pondok Di Pondok gitu Ya kalau buat pendidikan sih Jangan tanggung-tanggung lah Ya pendidikan buat mental juga kan Biar bisa belajar untuk mandiri Kalau di Indonesia juga kan Dikit-dikit pengen ditengokin Jadi nanti Dia tidak bisa Survive gitu Seperti itu sih Kajian-kajiannya Dia juga udah berpikir seperti itu Kita berat sebenarnya sebagai orang tua Cuman kan Tetap dia juga punya kehidupan sendiri Yang harus dipertanggungjawabkan sama dirinya Dan itu yang aku akan edukasikan ke anak Biasanya kan kalau bunda Lebih melo gak sih Atas anak-anak Kalau melo itu Siapa orang tuanya gak melo Ketika berbicara seorang anak ya Mau itu bapak Mau itu ibu Bapak mungkin agak lebih Kelihatannya saja Tapi kan tetap aja Batunya juga Melo juga Kalau bicara anak siapapun gitu ya Bicara anak Oke Cita-citamu apa sih Restu sebenarnya? Ingin jadi presiden gitu sekalian Ngetanggung gitu Bapak pengen jadi apa sih sebenarnya kamu? Pengen jadi apa ya? Ya jadi orang yang Sukses Terus bisa Berguna bagi orang banyak Amin 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 Insya Allah Itu mau ngalir aja lah Aller aja Aller aja